Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut dirinya tetap ingin mengambil formulir Pilgub Sum melalui PDIP walau sudah di Blacklist. PDIP Sumatera Utara berharap Bobi tidak menyanyiakan waktu dan buang-buang energi. Ya silahkan saja kalau Bobi mau ambil formulir di PDI Perjuangan. Cuma beliau harus sebenarnya sudah mengetahui kalau PDI Perjuangan sulit untuk menerima kembali Bobi untuk diusung dalam Pilkada maupun Pilgub karena yang bersangkutan, Bobi, secara formal sudah keluar dari PDI Perjuangan, ungkap Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDI Perjuangan Sumut, Aswan Jaya. Dilansir Detik Sumut, Rabu, 17 April 2024, Aswan menyebutkan bahwa kemungkinan Bobi diusung maju Pilgub Su melalui PDI Perjuangan sangat kecil. Ia pun meminta Bobi untuk tidak menyanyiakan waktunya. Sikap PDI Perjuangan sangat mempertimbangkan untuk mencalonkan Bobi Nasution, bahkan pertimbangannya itu tidak akan mengusung Bobi. Saya pikir Bobi tak usah menyanyiakan waktunya, menghabiskan energinya ke PDI Perjuangan, ujar Aswan. Silahkan saja melalui partai lain yang ingin mengusung Bobi, silahkan saja. PDI sudah tegas tidak akan mengusung Bobi Nasution, sambungnya. Sementara itu, Aswan juga menilai bahwa pernyataan Bobi yang tetap ingin mengambil formulir PDI Perjuangan walau sudah di bloodlist ini hanya sekadar menguji atau mengetes PDI Perjuangan. Mau ngapain lagi Bobi ambil formulir kalau sudah tahu sikap PDI Perjuangan? Pakah dia ingin menguji atau ngetes? Ya silahkan saja, saya senyum saja kalau mau begitu. Buang energi menurut saya, atau mau partai lain silahkan, kalau dia tak percaya diri dengan partai lain harus PDI Perjuangan yaitu evaluasi diri, ukasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.